Lampai Allahumma Lampai, Lampai Kala Syariqala Pada hari kedua, jamaah sindowisata mengunjungi tempat-tempat sejarah di kota Madinah Al-Munawaroh Mulai dari masjid hingga tempat perang Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat Tempat pertama yang dikunjungi yakni Masjid Kuba Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam peradaban sejarah Islam pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah Masjid ini terletak di luar kota Madinah, tepatnya sekitar 5 km sebelah tenggara Madinah Menurut hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Kuba Lalu ia sholat di dalamnya, maka baginya pahala seperti pahala umroh Masjid Kuba Pada hari kedua, mesele meselema kemudian di rumah Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersama sahabatnya jamah sindowisata melanjutkan perjalanan ke Jabal Uhud Jabal Uhud adalah bukit yang dijanjikan di surga Rasulullah SAW bersabda Bukit Uhud adalah salah satu dari bukit-bukit yang ada di surga demikian hadis riwayat Bukhari di lembah bukit ini pernah terjadi perang dahsyat antara kaum muslimin sebanyak 700 orang melawan kelompok musyrikin Mekah sekitar 3.000 orang dalam dalam pertempuran tersebut kaum muslimin yang gugur sampai 70 orang syuhada diantaranya Paman Nabi Muhammad SAW Hamzah bin Abdul Muttalib para syuhada itu dimakamkan di tempat mereka gugur yakni di sekitar Gunung Uhud rombongan jamah sidowisata Jawa Timur lantas mengunjungi Masjid Qiblat Tain Masjid yang dulu bernama Masjid Bani Salama ini menjadi saksi perpindahan arah Qiblat kaum muslim Sejarah Masjid dua Qiblat ini diawali saat Rasulullah sholat zuhur bersama para jamaah di Masjid Bani Salama Dua rokat pertama sholat zuhur masih menghadap Baitul Magdis sampai akhirnya Malaika Jibril menyampaikan wahyu pemindahan arah Qiblat Wahyu yang diturunkan yakni Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144 Begitu menerima wahyu ini Rasul langsung berpindah 180 derajat dengan diikuti oleh semua jamaah Melanjutkan sholat zuhur menghadap Masjid Ilharam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelian saya JTV yang dimulakan oleh S.W.T. di pagi hari Yang secara ini tentunya seluruh jamaah Umrah Sindowisata Aqsa Pes Aqsa Alhamdulillah telah melaksanakan ziaro-ziaro ke tempat-tempat yang bersejarah Di antaranya di Kuba, kemudian Kurma, kemudian Bukhut Dan saat ini kita berada di Qiblatain Telah melaksanakan sholat dua rakaat Dan di Kuba juga berikut Dan kita setelah berdoa tadi di Jabat Ukhut Mendoakan para sahabat-sahabat yang telah berikut di medan lagak Di medan perang Harapan kita jumlahnya diberi kemenangan Berita Allah S.W.T. atas perjuangan kita Sebagaimana perjuangan para sahabat-sahabat Yang telah melagakan kalimat Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.W.T. Atau kita berjuang di dalam menegakkan kalimat taibah Alhamdulillah dalam beberapa hari ini Semua jamaah bisa berjiarah ke sejarah zaman nabi-nabi yang terdahulu Yang pertama yang di Medinah di Makom Baki Yang keduanya di Jabal Uhud Yang ketiganya di Masjid Kiblata ini Selanjutnya besok-besok insya Allah Banyak yang akan dijiarai semuanya Harapannya sendiri gimana Pak? Harapannya sendiri apa? Harapan saya Semoga jamaah yang di Indonesia Umumnya semua bisa ke Tanah Suci Ke Mekah dan ke Medinah Ikut Sido Wisata Memang lebih enak Lebih fasilitasnya lebih bagus Dan terpercaya Tempat-tempat bersejarah di kota Medinah Memberikan wawasan Serta pengetahuan kepada jamaah Sido Wisata Tentang perjuangan Islam dahulu Perjuangan Rasulullah S.A.W. dengan para sahabat Tentu menjadi teladan Agar meningkatkan keimanan kepada Allah S.W.T Dari Madinah Al-Munawaroh Chris Wanto melaporkan